Halo Sobat RTI, hari ini kami sedang berkunjung ke National Taiwan Library untuk melihat pameran Al-Quran berusia 500 tahun yang sudah selesai diperbaiki. Ternyata, petugas reparasi ini juga memiliki saksian tersendiri terkait Al-Quran tersebut. Mau tau gimana? Yuk masuk dan ikuti kita. Di dalam, tim RTI bertemu dengan Ibu Shu Mei Wen yang merupakan petugas reparasi Al-Quran kuno tersebut. Bu Shu mengaku, ia merasakan adanya kekuatan energi yang terpancar dari Al-Quran itu. Awalnya, terdapat banyak kendala saat memperbaiki Al-Quran itu. Seakan-akan, Al-Quran itu menolak untuk diperbaiki. Dia juga mengalami beberapa kejadian mistis, seperti lampu ruang kerja yang suka mati sendiri. Bu Shu yang berdoa dan memposisikan diri dengan berhenti makan daging babi, kemudian merasakan energi Al-Quran perlahan tidak menolaknya. Dan proses perbaikannya pun akhirnya berjalan lancar. Al-Quran kuno ini melibatkan setidaknya 10 penyalin yang menulisnya dari abad ke-15 hingga ke-16, melihat perbedaan dari tulisan dan formula tinta yang digunakan oleh para penyalin tersebut. Hal ini menunjukkan tekad dan penghormatan yang tinggi terhadap keyakinan dan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Pameran ini menampilkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses restorasi Al-Quran kuno. Dalam perjalanan panjangnya, halaman-halaman kitab suci ini telah terkena noda darah, lumpur, kelopak bunga, rambut, dan biji tanaman. Bahkan, Al-Quran ini sempat rusak parah akibat serangan-serangga, jamur, terendam banjir, dan mengalami pelapukan. Namun, berkat jasa para ahli restorasi di rumah sakit buku, kitab suci ini berhasil dipulihkan seperti sedia kalah. Melalui pameran ini, kami berharap agar masyarakat dapat jauh lebih mengenal bidang restorasi pustaka dan menyadari betapa pentingnya pelestarian warisan pustaka kuno.